Berikut akan kami sajikan soal latihan Olimpiade Sains Madrasah, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Jengjang Madrasah Sanawiyah. 1. Desa Maju Jaya dikenal sebagai desa yang makmur dengan kondisi sarana dan prasarananya memadai. Meski tidak mewah, namun keberadaan pasar, madrasah, masjid hingga akses jalan desa serta alat komunikasi memadai. Dalam perspektif interaksi antar ruang kondisi ini memengaruhi A. Kemudahan menggunakan transportasi B. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat C. Kemudahan distribusi barang dan jasa D. Meningkatkan daya beli masyarakat desa Jawabannya adalah C. Kemudahan distribusi barang dan jasa 2. Sebagai ibu rumah tangga, ibu Mahmudah selalu berbelanja di pasar amanah yang letaknya di kampung sebelah. Beberapa tahun kemudian, pasar makmur dibangun tidak jauh dari rumahnya, sehingga aktivitas berbelanja ibu Mahmudah beralih ke pasar makmur. Contoh kasus tersebut dalam perspektif interaksi antar ruang dikenal sebagai A. Dapat dipindahkan B. Keterhubungan C. Saling melengkapi D. Kesempatan antara Jawabannya adalah D. Kesempatan antara 3. Jalan Pos Daendels yang menghubungkan wilayah Anyer dengan penarukan dibangun pada zaman kolonial Perubahan dan perkembangan pemerintahan dari masa ke masa telah menyebabkan perubahan awal fungsi jalan tersebut, kecuali A. Untuk pertunjukan seni dan budaya B. Untuk mobilitas militer C. Untuk mendukung aktivitas ekonomi D. Untuk memperbaiki kualitas pertanian Jawabannya adalah A. Untuk pertunjukan seni dan budaya 4. Dampak perang dagang antara negara China dan Amerika telah berimbas pada turunnya daya beli petani karet di Sumatera Kondisi ekonomi masyarakat Sumatera ini dikarenakan A. Produksi karet alam mengalami kenaikan B. Penawaran adanya barang substitusi karet C. Konsumsi karet alam di negara China naik D. Permintaan karet alam dari negara China menurun Jawabannya adalah D. Permintaan karet alam dari negara China menurun 5. Pada musim kemarau para petani di desa pergi merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk mencari pekerjaan Keberadaan kelompok petani pencari kerja ini dapat digolongkan sebagai A. Pengangguran nyata B. Pengangguran semuh C. Pengangguran terbuka D. Pengangguran konjuntural Jawabannya adalah B. Pengangguran semuh 6. Globalisasi ditandai dengan berkembangnya global village Satu sama lain terhubung dengan mediasi teknologi internet dan jaringan Pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan global village adalah A. Pasar dan produksi di suatu negara saling tergantung sama lain B. Meningkatnya masalah yang bersifat multinasional C. Pranata sosial mengalami tentangan dan perubahan D. Berhentinya aliran pengetahuan dari luar wilayah D. Berhentinya aliran pengetahuan dari luar wilayah 7. Liberalisasi ekonomi memungkinkan ekspansi satu unit usaha bisnis global di Indonesia Salah satu usaha global yang menjamur adalah retail fast food Yang termasuk usaha retail ini adalah A. Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, dan Fanta B. McDonald's, KFC, dan Coca-Cola C. CFC, KFC, dan TFC D. Dunkin' Donuts, McDonald's, dan Carrefour Jawabannya adalah C. CFC, KFC, dan TFC 8. Surat Arrum ayat 41 membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan lautan Pernyataan yang tidak tepat dengan surat tersebut adalah A. Banjir bandang B. Gempa bumi C. Tanah longsor D. Kebakaran hutan Jawabannya adalah B. Gempa bumi 9. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil Qies Al-Maidah 8. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah A. Menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat B. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat Jawabannya adalah C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat 10. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk politik etis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad 19 Kebijakan ini diambil untuk A. Mengedukasi penduduk di lokasi transmigrasi B. Memeratakan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat C. Menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa D. Mengurangi kepadatan penduduk di Jawa Jawabannya adalah C. Menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa 11. Singapura dikenal sebagai satu eksportir bahan bakar minyak BBM ke Indonesia Kemampuan ini tidak lepas dari A. SDM dengan pendidikan tinggi B. Kebijakan ekonomi berorientasi ekspor C. Memiliki sumber daya minyak berlimpah D. Kapasitas produksi kilang melebihi kebutuhan Jawabannya adalah D. Kapasitas produksi kilang melebihi kebutuhan 12. Salah satu indikator yang menunjukkan keterhubungan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah adalah A. Memperkuat keterjangkauan wilayah di sebuah negara B. Melakukan ekspansi sumber-sumber ekonomi ke wilayahan C. Memperbesar aspek penyerapan dan sirkulasi barang dan orang D. Memperluas dan memperkuat jaringan transportasi ekonomi Jawabannya adalah C. Memperbesar aspek penyerapan dan sirkulasi barang dan orang Jangan lupa ikuti terus channel ini dan semoga apa yang telah kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan Amin